Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan memulai pembahasan Mengenai bab 41 Sasyipila Nah ini sudah memulai Masuki ke bab-bab yang penting ya Di bab mengenai alat kerja ini Sering sekali Keluar di soal Ujan HPS Topik Jadi bagi teman-teman harap Untuk memperhatikan ya Dan mencatat jika ada kosa kata yang baru Keluar ya Di dalam pembahasan kita kali ini Nah judul pada bab kali ini Adalah Deraiboro He Boseo Cobalah Menggunakan Ada disini diartikannya menggunakan Jadi hada itu dia Sangat useful ya Kalau kita gak tahu Suatu Kosa kata dari arti tertentu Kita cukup pakai hada aja Selama itu Mengdeskripsikan Kata kerja ya Cobalah melakukan Atau menggunakan Ro disini Ketika dia melekat dengan kata kerja Disini kan draibo Obeng ya Maka Ro disini diartikan dengan Jadi cobalah Jadi cobalah gunakan Atau cobalah Melakukannya dengan Obeng Haksek Mokpyo Target belajarnya Jagob Dogu Alat kerja Cianhada Cianhada itu artinya Menyarankan Jadi menyarankan Alat-alat pekerjaan Jagob Sangwang Solmyong Hagi Menjelaskan Tentang pekerjaan Mun Boben Tata bahasa yang kita pelajari Ero Nah ro disini Untuk alat kerja Diartikan dengan Goita Artinya sedang Ini seringnya Goita ini ya Ciajoob Sugonggo Peralatan tangan Manufaktur Ciajoob Kijie Mesin Manufaktur Congborang Munuanen Jagob Pirohan Dogu Alat yang dibutuhkan Pirohan Pada pekerjaan Jagob Pirohan Dogu Alat yang dibutuhkan Pada pekerjaan Cangka roya Nenuri Dewa Il Butoh Terobopsida Cial Dresigo Kachi Munyokapsida Track Satu Dua Tujuh Carry Dresigo Dresigo Driver Dren Dren ро him ang Bang치가 아무리 찾아도 없네. Min수씨, 망치 못 봤어요? 공구암에 있을 거예요. 찾아보세요. 공구암에 없어서요. 못을 좀 박아야 하는데. 어디 좀 봐요. 그거 나사못이네요. 나사못이라면 드라이버로 해보세요. 그게 더 편할 거예요. 자, 여기요. 고마워요. 다 쓰면 공구암에 잘 넣으세요. 다시 한번 누르십시오. 41과 드라이버로 해보세요. 대화 1 망치가 아무리 찾아도 없네. Min수씨, 망치 못 봤어요? 공구암에 있을 거예요. 찾아보세요. 공구암에 없어서요. 못을 좀 박아야 하는데. 어디 좀 봐요. 그거 나사못이네요. 나사못이라면 드라이버로 해보세요. 그게 더 편할 거예요. 자, 여기요. 고마워요. 다 쓰면 공구암에 잘 넣으세요. 공구암에 잘 넣으세요. 망치가 망치 itu Palu 암에 암에 카카도 암에 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 나사못이네 ada kata imbuhan 암에 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 ini dalam bahasa Indonesia boleh diartikan seberapapun segimanapun atau diartikan pun saja nggak masalah nah biasanya amuri ini diikuti juga dengan tata bahasa aodo ya, walaupun udah ada seberapapun segimanapun, ditambah tata bahasa walaupun meskipun ya jadi kita hilangkan ya, gak apa-apa diartikannya, kalau mau diartikan mang ciga amuri cajado omne lalunya dicari segimanapun omne, tidak ada opta min susi atau kalau mau boleh tambahan contoh lagi amuri sirohada sirohada kan tidak suka, amuri sirodo segimanapun aku tidak suka atau membenci dong sarang ya aku masih cinta kamu gitu, misalnya kan perumpamaan perumpamaan saja langci palu motpasoyo, apakah gak lihat mot ini memang kalau dalam bahasa itu kan dia diartikan tidak bisa tetapi diartikan selama dia mengartikannya dalam bentuk negatif itu gak masalah langci, motpasoyo apakah gak melihat palu kongguhame isel koyeyo kongguhame isel koyeyo el koyeyo el koyeyo ini ketika dia menunjukkan keberadaan sebuah alat dia boleh diartikan kayanya ya teman-teman ya walaupun memang artinya akan kayanya atau sepertinya ada di kongguham kotak perkakas caca bo seo cobalah catah cari bo seo ini artinya cobalah cobalah cari sepertinya atau kayanya ada di gongguham kotak perkakas kongguham kongguhame opsosoyo tidak ada di kotak perkakas kongguhame di dalam kotak perkakasnya opsosoyo gak ada musel paku disini ya kata benda dia bukan tata bahasa musel saya harus bakta ini memalu saya harus memalu paku tapi emang ciga opsosoyo palunya gak ada musel combakaya nende nah nende ini tata bahasa yang dipakai sebagai sebuah penghubung nah kalau sudah pakai nende di tengah kalimat itu biasanya dilanjutkan dengan kalimat berikutnya biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaannya nah karena disini gak dilanjutkan dia cuma dikasih titik-titik saja menandakan kalau si pembicara itu masih ada hal yang pengen diomongin sebenarnya musel combakaya nende titik-titik-titikan odi combayo odi combayo odi combayo kalau diartikan nasamoshi 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 wah ada neo disini kalau itu nasamot nasamot itu artinya skrup buat teman-teman yang mungkin gak tahu skrup itu apa skrup itu semacam kayak paku tapi dia ada ulirnya dalam batangnya disini berulir kalau paku kan dia sekedar begini kalau skrup itu dia berulir nasamoshi ramion jika itu nasamot nasamot paku ulir atau skrup disini ada iramion ini irago hamion sebenarnya singkatan irago hada irago hada kan dipakai buat menyebutkan suatu benda ya contohnya nama sakrudini ragu hamnida nasamoshi ragu hamnida tambah mion jika jika itu atau jika itu disebut sebenarnya tapi kan gak enak maka diartikan jika saja nasamoshi ramion jika itu nasamos jika itu paku ulir derai boro heboseo cobalah menggunakan dengan roh disini ada dengar roh disini dengan melekat dengan kata dengan alat maka diartikannya dengan cobalah dengan derai boro obeng kege itu to lebih osambeng pionalkoyoyo nyaman itu akan lebih nyaman ca yogyo nah ini ca yogyo nah ini oh gomawoyo terima kasi nah sasyiren su gongguedehan dan dan jaju so yoyo hangguke so iran te saat kerja di kore itu kosa kata mengenai alat kerja itu sering dipakai teman-teman ya tasemyon jika sudah menggunakan semua tasemyon jika telah jika sudah menggunakan semuanya tasemyon jika menggunakan semua sudah selesai maksudnya gongguhame cal no seyo masukkanlah dengan baik ke dalam kotak berkakas gongguham disini ada new vocab yang akan kita pelajari itu gongguham gongguham itu artinya kotak perkakas atau dalam bahasa inggrisnya disitu toolbox kotak perkakas jangan menan owie il nah ini agak yang ada disini itu semuanya ada dalam dunia industri di korea di pabrik-pabrik itu pasti ada alat-alat perkakas seperti ini teman-teman jadi kok woyade harus dihafal dengan baik nah disini jaya joob su gonggu peralatan tangan su gonggu peralatan tangan manufaktur penci ini tang ini tangnya itu bentuknya seperti ini ujungnya tang dia fungsinya untuk menjepit itu pakenya penci tangnya tamen nipo nipo ini tang potong dia tajam colsa raljah ralte higolo soyo saat memotong colsa kawat itu menggunakan ini nipo tang potong lihat ujungnya kalau ininya hampir sama tapi ujungnya itu berbeda kalau nipo itu dia tajam dia digunakan untuk memutus nah kedamenen pelayo pelayo ini dia tang panjang tang panjang bahasa bengkelnya itu longus tang hidung panjang tapi kalau disini kita artikan tang panjang dia bentuknya lancip seperti ini runcing digunanya dia biasanya untuk membengkokkan kawat ya ini dipakainya kalau penci itu lebih ke menjepit kalau pelayo ini lebih ke membengkokkan kalau nipo dia untuk memotong dry boy ini artinya obeng dry boy nah di bawahnya ini itu sebenarnya dia kegunaannya disini ada penci penci digunakan ketika kenta guburida memutus atau membengkokkan guburida nipo tang potong digunakan ketika col dan hada memotong lalu pelayo pelayo tang panjang digunakan ketika membengkokkan atau meluruskan pioda dry boy obeng itu dipakai ketika ini diartikan apa ya mengobeng masa mengobeng fakta itu sebenarnya bisa diartikan memalu kita mengancangkan skrup saja ya nah terus di bawahnya ini ada jonggi drill jonggi drill itu bor listrik jonggi drill top gergaji mangci palu nah kalau dia ada seperti ini semacam tanduk ini namanya jangdori ya teman-teman kalau mangcu itu lebih keumum ujungnya bulat seperti ini kalau ujungnya seperti ini lancim begini buat mencungkil paku itu namanya jangdori sepeno kunci pas sepeno ini juga sering ditemukan di pabrik sepeno tulda melubangi cara tak memotong tulda rida bakta ini tokatan tes yeo artinya sama itu malu tulda rida coida ini mengencangkan coida pula ini mengendorkan kedamanan yogiga majemak dan mod itu paku iweng cokai inen mursi ragoyo yang ini adalah nasamot paku ulir lalu yang sebelahnya itu paku biasa yang sebelahnya adalah paku biasa lalu disini ada bolterang note kalau bolter itu bolter bolter baut sebenarnya bolter ini bolter baut ini baut note mur ini namanya mur ini mur bolter 6 note bolter jangan kebalik ini narokosa katanya balik note bolter bolter ini bolter notenya ini caranya menang mun bob il mun bob iran disini diartikan dengan teman-teman seilbon terlebih dahulu pada dindingnya sepertinya harus melubangi sedikit lubang pada tembok terlebih dahulu conggi deril lo he bol kayo ada kayo gimana kalau menggunakan pur listrik conggi deril cega saya kembang segera gajo ol gajo ol kayo saya segera bawakan gajo datang membawa akan segera saya bawakan disini ada cega cega karena kan yang pelakunya saya cega lalu nomor dua baru si baru kegon toporo jaram andeo kegon itu toporo dengan gergaji top careda memotong memutus myon andeo gak boleh itu gak boleh dipotong dengan gergaji krom kalau begitu molo dengan apa calaya teo memutusnya kalau begitu harus memotong dengan apa jangan gak dijawab ya kita jawab aja niporo heboseyo cobalah dengan tang potong niporo heboseyo agak maret tonggol ini ya pakai niporo heboseyo cobalah pakai nipo ini yogyai indendano caju senendano ya usah kata yang sering dipakai di pabrik di pabrik saya sudah di pabrik saya juga dugu ini semuanya ada topman pego cuma gak ada gergaji aja karena memang bukan pabrik gagu membel tapi selain itu ada semua kok mau serang not teman pego kada bau dan mur juga karena pabrik sacul di pabrik yang dulu ada semua makanya hapel kalau kita salah bawa itu mandor pasti marah kunci yang kita salah bawa itu pasti dilempar ke kita sambil bengumpat atau bahasa koreanya yok yok pakai obawah yok saya penamainan tewa i tewa i dro psida yuk kita perdengarkan tewa i percakapan dua antara tuan dan juga baru child worship see you track 1 2 8 1 2 2 1 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 11 11 11 12 12 14 Jadi, terima kasih telah menonton! Oke, kita artikan bersama-sama. Jadi, senggak bodha itu, walaupun senggak ini diartikan pemikiran, tapi ketika dia senggak bodha. Senggak bodha itu artinya dibanding perkiraan, iri pekerjaannya paling kena soyo, lebih cepat selesai. Senggak bodha itu artinya mesin pemotong listrik. Jadi, mesin pemotong listrik yang baru datang atau yang baru didatangkan, munje. Masalah, opsoyo, tidak ada. Apakah tidak ada soal atau masalah mesin potong listrik yang baru didatangkan? Ne, ya, ajuk sangat caldeo. Calde tak lancar. Ya, sangat lancar. Cone, yang dulu, cone, atau sebelumnya juga boleh. Sedonggot bodha. Bodha dibanding yang dipakai sebelumnya. Dan di sini ada yang menarik, ada don. Don itu yang dulu ya. Jadi, mengutip kegiatan di masa lalu, kemudian kegiatan itu masih dilakukan di masa sekarang. Jadi, ini kan kerjaannya memotong. Mesin potong kan dulu ya melakukan pekerjaan pemotong, di masa lapot terus kegiatan itu masih dilakukan. Masih memotong. Nah, ini kan masih dilakukan pekerjaan pemotongan. Ya, makanya pakai don. Kalau yang adpot don itu pekerjaannya atau kegiatannya itu sudah tidak dilakukan. Sudah tidak ada, hanya dilakukan di masa lampau saja. Cone, sedong, got bodha. Sedonggot bodha. Dibanding yang dipakai sebelumnya. Holjin. Jauh lebih. Budrop goyo. Budrop ta. Itu artinya halus. Lebih halus dibandingkan yang dipakai sebelumnya. Cone, sedong, got bodha. Oh, sin budrop goyo. Jauh lebih halus. Gredo, walaupun begitu. Wihoma nikah. Karena berbahaya. Josim heso. Sayong haseo. Gunakanlah dengan berhati-hati. Josim heso. Sayong haseo. Ah, gronde. Ah, ngomong-ngomong gronde. Ini ngomong-ngomong gronde ini boleh diartikan ngomong-ngomong. Atau tetapi juga bisa, gak apa-apa. Ah, gronde tuan si. Ah, iya. Ngomong-ngomong tuan si. Atau. Ya. Ngomong-ngomong tuan si. Atau by the way. Tuan si. Gensanem yon. Jika tidak apa-apa. Ini gongjang-jangdimnya acu. Cakan saraming gogat tayo. Sepertinya sangat orang yang baik. Karena ngomongnya juga sopan. Sama bawahan. Contohin maru sego. Ngomongnya pakai bahasa halus. Gensanem yon. Kalau tidak apa-apa. Rian si hante. Kepada rian. Nah hante. Kepada rian ya hante. Yang copong. Yang copong itu. Kawat listrik ya. Kawat listrik. Cong. Tolong. Gajo. Dajuseo. Tolong. Bawakan. Kawat listrik. Kepada. Rian. Kalau tidak. Apa-apa. Jadi. Mandurnya mau nyuruh aja. Minta izin terlebih dahulu. Sama. Bawahannya. Jadi memang sangat baik ya. Sekarang menan. Akabuto. Dari tadi. Cakuisosoyo. Dari tadi saya sedang catak mencari. Akabuto cakuisosoyo. Kedame. Gereo. Benarka. Jigem. Jigem. Cagup jangesong. Di tempat kerja. Yungcobel. Hago icu. Sedang yungcobada. Yungcobada itu artinya mengelas. Sedang mengelas di tempat kerja. Sekarang. 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 Jigem. Saya. Ulen. Segera. Kabul keu. Akan segera pergi. Tidak. Tidak. Di sini. Nah. Di sini. Kita belajar. Tentang. mesin manufaktur mesin potong listrik nah itu jal harus dihafalkan dengan baik-baik karena soal yang sering keluar pada ujian IPS saya selama di Korea susah banget ngomong kompresor tapi logatnya logat Korea kalau ngomong kompresor ya kompresor aja udah susah kalau ngomong kayak kompresor susah kompresor udara mesin las listrik mesin gas gas mesin gas kawat listrik banding di mesin pojang banding gitu saya pernah bekerja di mesin ini ini talinya tali buat ngikutnya dan disini ada ada buat apa buat ngikut tali ada semacam kayak pedali disini kalau kita injek itu talinya datang secara otomatis yang ngikut otomatis klik gantinya agak simpel nih gampang akal kemudian, hwist keren ya hwist kontrol panel kontrol panel kontrol boleh lalu hendeka troli dan saya akan menggunakan kabel ini di tempat saya sekarang bekerja ada alat ini hendeka troli kabel ril kabel colokan nah, disini tetap bahasa yang kita pelajari agak familiar sering keluar, teman-teman juga mungkin sudah tahu artinya ini artinya sedang digunakan hanya untuk kata kerja menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung pojangan bungkusnya atau packingnya sekarang dah kena soyo apakah sudah selesai semua tidak bending giro pojang hago isoyo sedang membungkus dengan bending gi bending ki mesin pembungkus hoi setero dengan keren mulgonel oligoineo sedang olida menaikkan barang dengan keren jepumi biolog tidak terlalu ini konotasi yang negatif biolog ini selalu dilekatkan pada konotasi yang tidak baik yang negatif atau tidak terlalu cerah konotasi ini selalu negatif biolog diartikannya tidak terlalu berat berat sudah ada biolog disini bentuk negatifnya disini tidak terlalu berat 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 jambonya simpel kita bahas nanti pes topiknya kita buat terpisah karena sudah lumayan panjang video nya alat yang dibutuhkan pada pekerjaan alat membutuhkan jago pekerjaan alat yang dibutuhkan pada pekerjaan jolkoki ini mesin memotong jolkoki yang perlu diingat itu walaupun nama indonesianya agak susah kita cukup ingat gambarnya saja ini namanya jolkoki nah ini jolsock handle jolsock handle seperti ini sewajire sewajire itu lingkis kalau ini jolsock handle itu jarang ada di pabrik karena yang menggunanya buat nyongkil ban jarang ada di pabrik piper piper rinci kunci pipa jolkoki 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 saya pernah bekerja dengan alat-alat yang ada di sini ini juga pernah sering ini juga sering gerindo yonsaki gerinda dp serutan kayu dp sapo amplas nah kalau di sini lebih ngomongnya pepah 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 sapo jarang malah ya jol ini seperti ini bentuknya jol di indonesianya teman-teman artikan sendiri barangkali punya penafsiran sendiri cong cong itu pahat seperti ini kapan digunakan pahat itu biasanya ketika ada baut yang gak bisa dibuka pakai kunci bukanya pakai ini teman-teman cong songgot songgot itu obeng lancip runcing panjang songgot dia obeng tapi kecil ya tipis bentuknya paise ini tanggem paise buat menjepit long nose pelayu nah ini sama saja pelayu long nose pelayu yang kosa kata yang tadi dibahas juga sebenarnya bentuknya sama ini long nose pelayu nah teman-teman itu di sini fungsi tugasnya kosa gambarnya itu harus dihafalkan nah ini gambar apa ini gambar apa karena i grimen togu ka grim togu ka si home caju naon n munje yayo soal yang sering keluar pada ujani pes topik oleh karena itu jauh 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 semoga dihafalkan dengan baik-baik ya teman-teman ya saya grimenen uri suoban yogi kaji imnida ife stopiken taro halko yoyo katkaji iba joso kamsahago dalam suoban mana bopsida anjo kemudian 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 kemudian